Halo sedulur, ketemu lagi dengan saya Lampuja Oke teman-teman semua, untuk video kali ini saya mau bikin soto mie Nih, ini jadi mie kesepuan saya dia dari Indonesia dulu Mie rebus rasa soto, jadi mau saya bikin ini Terus saya, sambil kasih bakso ya Ini kemarin beli bakso, ini harganya 25 ribu, namanya ini bakso bejokorea Maksudnya gede-gede segini lor, ya kan Dua pembakso saya dua, jadi saya juga mau bikin bakso dua ya, gede-gede Nah begini Terus, mau alat yang, kok alat apa, yang harus mau dicampur cabai satu nih Terus sayuran, ada sayuran juga Terus ada seledri Oke Untuk langkah pertama, kita hidupkan kompornya Hidupkan kompornya Masukkan bakso Masukkan baksonya dua ya Nah, bakso ini kan barusan di freezer, jadi keras dia Nah, berhubung baksonya lagi dimasukkan Sekarang kita iris-iris sayurannya dulu Ya, sayurannya diiris-iris dulu, terus nanti kalau udah mateng bakso, baru mie Terus, sayuran dimasukkan begitu Oke Baksonya kan sudah diambil dua, jadi kita taruh kulkas dulu Nah, ini kulkasku ini penuh makanan nih Ini ada bakso juga nih, ini bakso kecil Ya, kecil-kecil, ini ada daging Terus, ini ada, apa, kacang panjang Bentar ya, ada tamu Nah, sekarang kita iris-iris sayurnya dulu Ini seledri, dicuci dulu Pokoknya saya mau dip Saya ini gagonya mau dipini rebus ya Jadi walaupun masak yang lainnya nggak pinter Kalau mau dipini rebus tuh rasanya, wah, pokoknya jos Pinter banget Semuanya harus bersih, harus serba bersih kalau mau dimakan Telur Oke Siapkan mie-nya Ini bakso-nya belum seberapa empuk ya Nanti kalau berampuk, dipotong separuh-separuh Sekarang kita rajang-rajang dulu Iris-iris dulu sayurnya Jadi yang lebar-lebar Dibelam biar sempit Yang panjang dipotong Supaya pendek Kalau panjang-panjang kan nggak enak makannya ya Makannya susah keloloten nanti kalau kepanjangan Nah, begini Diris-iris lor Diris-iris begini Ini seledri-nya juga diris Nah, begini Pokoknya mie seledri Kalau bikin mie soto dikasih seledri Rasanya seperti makan soto Beneran Masalahnya Kalau soto di rumah kan ada seledri Dibelah lagi Yang lebar dibelah Yang panjang dipotong Supaya Tidak kepanjangan Kalau kepanjangan kan susah Nanti makannya Makannya susah loh Kalau kepanjangan kan keloloten ya Begitul Sayuran udah di Iris-iris Ganti cabai Cabainya kalau gede begini Dibelah dulu Nah, begini Nah, kan sudah Kalau sudah kita ambil bakso-nya Ini bakso-nya kayaknya udah empuk ya Jadi Bakso ini kalau Dalamnya enggak diiris Nanti ya Dalamnya enggak matang ya Oh, sebelum ngiris bakso Kita masukkan minyak dulu Biar nanti matangnya barengan ya Soto mie ayam Bakso mie-nya udah dimasukkan Bakso-nya dibelah jadi empat Biar makannya enak Begini Begini Nah, kalau sudah begini Kita masukkan Ini minyak kan sebetulnya kimpuk Jadi Dimasukkan sayurnya sama tabenya Begini Jangan khawatir lor Jangan khawatir lor Pokoknya kalau masalah Modip Sari mie Modip mie istan Mie rebus Saya jagonya Saya ini ahlinya Ahlin bikin mie Orang itu kalau sudah di perantuan lama Harus pintar masak Kalau enggak pintar masak berapa Nanti bingung mau makan apa Begitu guys Nah ini udah agak mau umep ya Sebentar video-nya ini kurang Tak naik ke atas Tak naikin ke atas dulu Biar enak Nanti oke Oh Bisa begini Enggak dari tadi Ya waduh Gendeng aneh Nah Gini kan jelas Maaf ya lor Hmm Kurang pintar Nah ini begini Kalau sudah minyak gak empuk Kita masukkan bumbunya Jangan dimasukin sama plastiknya ya Karena kita manusia Tidak boleh makan plastik Oke Sementara Ada telepon Tak mengambil telepon dulu Halo Matapanya gak dagang Becok tutup Belur terus Open Awi sih Awi sih gak ona Yelah Belur terus biya Laku kan Parngel bashocking Otor biya Maaf sedulur Tadi ada selingan Temennya telepon Nah sekarang ini Minya udah jadi Minya udah jadi Kita masukin Saosnya ya Oke Saosnya dimasukin Sisanya dijilal Sama kecap juga Hmm Jadi ini makan mie Kudu banyak kecapi lor Ini Situ Sudah Nah ini Itu mie gawain Saya Temen-temen Yang kepengen Selamat Membikin ya Yaudah Gini aja lor Aku tak Makan mie dulu nih ya Saya ini Pokoknya Rajanya Mau dimisan Nanti Kalau kalian main Ketempatku Tak bikin ini Oke Terima kasih banyak